Manager layaknya seperti iblis, terbongkar sudah, selingkuhan gatik aniaya Tangmo di kapal, hingga memasukkan botol wine di kemalfan Tangmo. Akhirnya hasil dari otopsi yang kedua dari peristiwa Tangmo, memperkuat dugaan bahwa sang artis cantik Tangmo Nida ini, meninggal bukanlah diakibatkan oleh kecelakaan, melainkan dengan Raja Pati. Sementara itu juga, dalam peristiwa Tangmo Nida, disebutkan juga bahwa adanya sosok kuat yang diduga terlibat dalam peristiwa ini, dia disebut sebagai Mr. VVIP. Yang mengejutkannya lagi, asisten dari Mr. VVIP tersebut, ada di speedboat bersama Tangmo Nida pada malam hari kejadian itu. Dari si asisten inilah yang meminta artis cantik Tangmo Nida mau ikut untuk melayani Mr. VVIP. Namun, saat itu Tangmo Nida pun tidak mau, maka terjadilah aksi yang brutal terhadap sang artis cantik Tangmo saat itu. Artis ini pun disiksa, dan kemudian terjadi pelecehan seksual dengan menggunakan botol wine terhadap Tangmo Nida. Akibat hal tersebut, organ kemalfan Tangmo Nida pun mengalami luka robik, seperti yang telah ditunjukkan oleh hasil otopsi yang kedua. Terbongkar pula, ternyata asisten dari Mr. VVIP itu adalah selingkuhan dari gatik, manajer Tangmo Nida. Menurut kanal Youtube Mutiara Bailu, yang tayang tanggal 8 Maret tahun 2022 lalu, asisten Mr. VVIP yang juga selingkuhan dari gatik tersebut adalah Por atau Tanupat Por Lertawewit. Por yang saat diketahui juga merupakan pemilik dari speedboat yang saat itu mereka tumpangi. Dalam Youtube berjudul, akhirnya manajer Tangmo Nida mengakui, Bukti baru lagi apartemen kita dekat lokasi kejadian itu, disebutkan bahwa Por lah yang meminta Tangmo Nida untuk mau menemani Mr. VVIP malam itu. Namun Tangmo pun saat itu menolaknya, Mr. VVIP yang sudah menunggu sejak lama, marah kepada Por, maka Por pun kembali marah kepada Tangmo Nida, sehingga terjadilah aksi yang brutal terhadap Tangmo saat itu. Diceritakan, bahwa Tangmo Nida datang ke Sungai Copraya di malam tersebut, karena diajak oleh gatik, manajernya. Alasannya Tangmo ada acara makan malam dan juga pertemuan dengan orang yang penting. Namun ternyata, gatik pun saat itu berbohong, sehingga kemudian terjadilah tragedi naas ini terhadap artis Thailand tersebut. Dalam tayangan video itu ditampilkan juga pula sejumlah foto saat-saat gatik dan juga Por bersama untuk membuktikan bahwa gatik memanglah selingkuhan Por. Disclaimer, apa yang diuraikan di atas hanyalah cerita yang didasarkan atas informasi-informasi yang beredar di masyarakat Thailand? Bukan fakta sebenarnya, maka butuh pertimbangan untuk menganggap bahwa cerita tersebut adalah sebuah kebenaran.